Pemirsa seorang wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan mendatangi warga dan meminta kembali uang yang telah diberikannya sebelum hari pencoblosan karena caleg yang diusungnya ini gagal. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang wanita yang mendatangi warga dan meminta kembali uang yang telah diberikannya sebelum hari pencoblosan karena caleg yang diusungnya gagal. Dalam video tersebut, wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan itu, justru terlibat adu mulut dengan warga. Peristiwa ini diduga terjadi di Dapil 3 Enrekang, tepatnya di Desa Panak, Kecamatan Ala. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pawaslu Enrekang saat dikonfirmasi menjelaskan jika sudah melihat dan menerima laporan terkait dugaan praktik manipolitik yang dilakukan tim sukses salah seorang caleg di Dapil 3 Enrekang tersebut. Terima kasih. Terima kasih.